Sebelum terjadinya Perang Dunia II, Nasi Jerman dan Uni Soviet menandatangani perjanjian untuk tidak saling menyerang. Namun ternyata, Hitler menghianati perjanjian tersebut. Hitler akhirnya menginvasi Uni Soviet dengan mengerahkan 3 juta pasukan. Dan sebetulnya, satu minggu sebelum serangan dimulai, Joseph Stalin diberitahu intelijennya tentang rencana Hitler. Namun Stalin mengabaikan pesan tersebut karena Stalin meyakini bahwa Hitler tidak mungkin menyerang Uni Soviet. Sehingga ketika Nasi Jerman menyerang Uni Soviet, pasukan Uni Soviet tidak siap menghadapi serangan Hitler. Namun beruntungnya, musim dingin tiba dan ternyata pasukan Nasi Jerman tidak siap menghadapi cuaca dingin. Dan Hitler sempat disarankan untuk menarik pasukannya dari Uni Soviet. Namun ternyata, Hitler memilih untuk tetap melanjutkan pertempuran. Dan akibatnya, banyak pasukan Hitler yang mati kedinginan dan kendaraan tempurnya terjebak. Dan di situasi ini, pasukan Uni Soviet berhasil memukul mundur pasukan Nasi Jerman. Namun akibat serangan ini, Uni Soviet kehilangan 3 juta pasukan serta 26 juta penduduknya menjadi korban perang.